selamat menikmati perkenalkan nama saya Erwin Tugusaputra perwakilan dari SMK Negeri 1 Ukui disini saya akan membahas mengenai penyetelan jarak renggang klep atau valve Honda Matic Series dan yang akan kita bahas kali ini adalah penyetelan jarak renggang klep Honda Beat sebelum kita bahas lebih lanjut kita harus tahu terlebih dahulu mengapa pada sepeda motor harus dilakukan penyetelan klep atau valve karena supaya mengembalikan kondisi mesin sepeda motor ke kondisi mesin semula oleh karena itu jika pada penyetelan ini terlalu renggang maka akan mengakibatkan keberisikan pada mesin sepeda motor begitu juga sebaliknya jika dalam penyetelan ini terlalu rapat maka akan mengakibatkan kebocoran kompresi dan overlapping yang terlalu lama oke baiklah langsung saja kita lanjutkan tata cara melakukan penyetelan jarak renggang klep Honda Beat Matic Series yang pertama yaitu kita sediakan tool atau kunci yang akan kita gunakan untuk menyetel jarak renggang klep pada Honda Beat yang pertama ada obeng plus cooler gup kunci TLTP kunci ring 8 kunci ring 10 kunci T8 dan kunci T10 baiklah langkah selanjutnya yaitu kita membuka cover body bagian tengahnya setelah kita buka kita buka juga cover kipas pendingking di bagian kanan bawah sepeda motor setelah itu kita lanjutkan dengan membuka cover head silindernya yang berwarna merah setelah terbuka langkah selanjutnya untuk menyetel klep atau velvon da Beat kita topkan terlebih dahulu posisi pistonnya dengan cara memutar flywheel atau magnet paskan simbol top pada flywheel atau magnet dengan simbol top yang ada pada crankcase seperti ini jika sudah seperti ini maka posisi piston sudah top atau berada di TMA titik mati atas langkah selanjutnya kita cek kembali dengan cara dengan cara melihat pada gear temenya jika garis 1 dan garis 2 sudah sejajar garis 1 tepat di atas dan garis 2 sejajar di bawah maka posisi piston sudah tepat di TMA atau titik mati atas maka bisa disebut juga itu sudah dalam kondisi top dan posisi rocker arm dan batang klep sudah dalam kondisi bebas lalu kita bisa melakukan penyetelan kemudian langkah selanjutnya itu kita ambil kunci fuller gupnya dengan ketelitian 0,15 lalu kita masukkan di antara rocker arm dan batang klep setelah itu kita pertama kita tahan kita tahan baut atau scray menggunakan kunci LTP lalu kita kendorkan nut atau murnya setelah kendorkan baru kita bisa mengencangkan baut atau scray menggunakan kunci LTP dengan posisi nut atau murnya masih ditahan dengan kunci ring 8 setelah kita kencangkan scray atau bautnya setelah sudah pas dengan ketelitian 0,15 maka selanjutnya kita kencangkan juga mat atau murnya setelah kencang langkah selanjutnya yaitu mengecek kembali penyetelan yang setelah kita lakukan untuk memastikan bahwa penyetelan kita telah sesuai dengan BPR atau buku panduan reparasi seperti ini setelah itu kita tutup kembali top head silindernya setelah kita tutup kita tutup juga cover body bagian tengahnya lalu kita tutup juga cover kipas pendingin di bagian kanan bawah setelah selesai dan penyetelan jarak renggang klep atau vel fonda bit selesai demikianlah yang dapat saya sampaikan semoga bermanfaat saya Erwin Tegusa Putra dari SMK Negeri 1 Ukui ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu hadis